yo 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 islor balik lagi di video channel kali ini saya akan mereview HP yang sangat direkomendasikan oleh kecetin di tahun 2019 kemarin di range harga 2 juta sampai 3 juta yaitu Redmi Note 8 tanpa Pro Redmi Note 8 biasa saya dulu beli di toppad dengan harga 2,4 juta saya beli kira-kira bulan November berarti pemakaian udah kira-kira 6 bulan pemakaian jadi saya akan review singkat tentang pemakaian HP ini selama kurang lebih 6 bulan cuman saya bukan bukan memakai secara full ya seluruh soalnya ini HP istri saya jadi saya dulu beliin HP ini buat istri saya jadi saya cuman memakai sekali dua kali doang cuman jadi saya akan mereview se-seingat saya selama pemakaian yang enggak terlalu sering itu seluruh jadi dimulai dari kamera kalau menurut saya kameranya bagus ya buat di kelasnya kebetulan saya sendiri makanya cuman iPhone 6 biasa jadi kalau dibanding sama iPhone 6 jelas kameranya sudah jauh banyak fiturnya sama iPhone 6 punya saya ini karena dia punya 4 lensa kamera utamanya 48MP kemudian ada kamera wide terus yang dua ini antara depth sensor sama lensa makro untuk hasil kameranya di kondisi terang sih bagus banget slot untuk apa untuk hasil kamera potretnya juga bagus banget bukehnya lumayan rapi nanti saya akan tunjukkan hasil jepretan dari kamera HP ini kemudian untuk hasil video lumayan seluruh jadi untuk videonya bisa merekam dengan resolusi 4k 30fps cuman di resolusi 4k dia belum bisa stabilisasinya belum bisa di oning jadi kalau buat video yang berjalan lebih baik di 1080p 1080p 60fps saja disini ada ini 4k 30fps dan bisa buat dan ketiga lensanya bisa buat terkam video cuman kalau resolusinya lebih baik untuk yang lensa white mentok di 1080p 30fps dan yang lensa tele sama oh bisa yang selain satelit ternyata bisa 4k 30fps saya malah baru tahu seorang saja kan nah ini jarang pakai HP ini cuman beberapa kali doang cuman disini saya akan coba meringkas selama apa penggunaan sebagai orang lainnya persisers jadi pertama itu tadi kamera ya untuk kamera bagus potret bukehnya rapi kemudian apa lagi untuk gaming kebetulan saya bukan gamer ya sur disini saya cuman main ini babel shooter cacing gitu-gitu doang seluruh jadi nggak terlalu intent buat main games kemudian untuk 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 layarnya ini pakai layar kalau nggak salah ips full HD lumayan bagus cuman belum amoled jadi dark mode nya masih belum pekat banget itemnya seluruh ya wajar lah masih HP dengan range 2 jutaan kalau masih pakai layar IPS jadi masih wajar kemudian apalagi ya untuk Oh ya untuk keluhan di selama saya pakai HP ini kebetulan dulu saya sebelum ganti pakai iPhone 6 kan saya pernah pakai Xiaomi Redmi Redmi 3 biasa sudah seluruh terus dulu pas masih jaman-nya suka ngoprek custom ROM nya di custom gitu pakai ROM custom nah justru malah di Redmi Note 8 ini saya nggak menemukan fitur yang ada di ROM custom dulu Redmi 3 saya itu seluruh padahal padahal kan teknologinya kan udah jauh ya ini Redmi Xiaomi Redmi 3 tuh HP tahun berapa kira-kira 2000 sekian lah seluruh nah ini kan udah HP 2019 tapi tapi dibanding HP Redmi apa Redmi 3 yang dulu itu kalau bisa bisa apa kalau dioprek ternyata masih apa bisa memaksimalkan fiturnya seluruh jadi harusnya ini Redmi Note 8 sih kalau mau dioprek lagi seharusnya bisa contohnya ini suar dulu dulu kan saya pakai Redmi 3 itu bisa ini jadi kalau kalau pas HP HP layar mati gitu terus pakai gesture pakai huruf atau pakai simbol gitu bisa langsung masuk ke aplikasi yang sudah kita setting gitu seluruh misalnya saya setting W untuk masuk aplikasi WhatsApp itu langsung masuk ke harusnya ini nggak bisa nggak saya nggak menemukan fitur itu di HP apa di ROM bawaan ini cuman kalau kalian tahu coba komen dibawah seluruh kemudian di fingerprintnya seluruh dulu saya pernah menemukan fitur jadi kalau kita masuk ke menu pakai fingerprintnya ini kita bisa swipe dari atas ke bawah sini bisa memunculkan notifikasi di layar HPnya seluruh cuman ini nggak bisa suruh untuk kalian tahu juga suruh atau emang ininya sistemnya dari Rating Note 8 ini memang belum di maksimalin seluruh tapi kalau menurut saya sih kalau cuman gitu doang ya sudah dari fingerprint sih harusnya bisa ya sudah cuman saya udah nyari-nyari di pengaturan kayaknya nggak ada sih coba kalau kalian tahu suruh komen dibawah kemudian Hai emang Oh ya ini seluruh kalau pas kita lagi muter musik kita muter musik misal ini nah terus kita kunci layarnya dia nggak muncul di layar kunci surat Jadi kalau misal kita lagi muter musik terus mau ganti ininya lagunya masa harus buka kunci dulu masuk ke ke menu musiknya surat ini saya udah coba setiap masang widgetnya di layar menunya tapi tetap hanya nggak muncul di layar kunci surat kalian tahu gimana nampilin di layar kunci gini biar lebih mudah kontrol musiknya masa tiap kita mainin musik kita harus keluar masuk ke ke aplikasi musiknya seluruh kayaknya enggak enggak praktis gitu soalnya dulu di Redmi 3 juga HP lebih lebih friendly user slur pun saya sih cuman itu kan memang udah saya custom memang memang udah saya pakai install ulang pakai ROM custom ya dulu jadi mungkin si ROM customnya ini bisa mengoptimalkan dari dari kemampuan HP tersebut seluruh saya kira kalau saya mau ngoprek lagi Xiaomi ini Redmi Note 8 ini sih kayaknya sih bisa sih seluruh cuman saya udah males mau berkata begitu seluruh udah udah bukan udah bukan jamannya surat terus apa lagi ya kalau selamat saya pakai sih kendalanya ini cuma cuman itu doang sisur kalau untuk lainnya sih enggak ada kendala apa-apa sih bagus semua Oh ya untuk baterai juga untuk HP dengan baterai sebesar ini kayaknya selama saya pakai pernah tekeran gitu sehari hari dua hari kayaknya enggak pernah bisa sampai full sehari gitu seluruh mesti dari misal pagi ngecas malam mau tidur mesti harus ngecas lagi seluruh harusnya kan dengan baterai sebesar ini bisa sehari full ya padahal saya juga bukan gamer kan ya bukan apa pemakai HP holic itu paling cuman buat message doang cuman ngecam juga ngecam sekali dua kali doang gitu seluruh main cacing doang cuman gak tahu kenapa kalau menurut saya sih ini apa baterainya kurang powerful ya apa kalian juga yang pakai Redmi Note 8 juga kalau ngerasain gitu seluruh nih disini sih SOT nya apa terakhir ngecas 20 jam apa gimana ini bacaan seluruh saya kurang paham pokoknya kalau dari pemakaian sih sehari mesti harus ngecas sekali seluruh nggak bisa full sehari full tanpa ngecasnya bisa seluruh kalau buat pemakaian ini normal terus untuk apalagi udah kayak di situ juga seluruh untuk yang lain sih bagus semua emang saya juga beli HP ini ini emang dari lihat beli channelnya gadgetin memang memang enggak salah siswa sih David merekomendasikan HP 2 jutaan jatuh pada HP ini emang menurut saya sih bagus diseluruh di kelasnya di kelas 2 juta sampai 3 juta sih emang ini worth it banget sih jadi begitu aja slur dari pengalaman saya pakai HP ini Coba kalau kalian punya pengalaman yang berbeda coba tinggalkan di kolom komentar biar kita sama-sama sharing slur jadi begitu aja slur review singkat dari saya sampai jumpa di video berikutnya see you next time hai hai